Intro Hanya menggunakan pakaian di badan ratusan warga desa Mahekelan mengungsi di Aula Kantor Ciamat WGT Kabupaten Siga pada Rabu Malap 12 April 2023. Bendina Hortesi yang berusia 61 tahun warga RT-Kostol 13, desa Mahekelan yang ikut mengungsi di Aula Kantor Ciamat WGT menerangkan. Hujan yang mengguyur sejak sore mengakibatkan kali WGT meluap. Bendina yang mengalami struk mengaku dievakuasi oleh BPPD Siga dari rumahnya yang berada di tepi kali WGT, rumah yang ia tempati bersama suaminya. Pantauan Tribun Flores.com di Aula Kantor Ciamat WGT, tapak warga yang mengungsi hanya mengenakan sarung dan pakaian di badan. Warga yang mengungsi di Aula Dominasi Ibu-Ibu, Balita, Anak-Anak, dan Lansia. Mereka tidur di lantai tanpa alas atau tikar, sementara yang lain duduk di kursi plastik. Pemberitaan sebelumnya, ratusan warga desa Ekon dan desa Mahekelan Kejabatan WGT Kabupaten Siga terpaksa mengungsi ke Kantor Ciamat WGT akibat banjir yang meluap dari kali WGT pada Rabu 12 April 2023, dini hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!